Beli jajanan, sekian aja pakai motion pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Tempat makannya rusak, dan habitat ular ini juga memang ada di sekitar sini ya, ini adalah daerah rawa, dan sampingnya itu adalah pintar belantara. Ular ini biasa masuk ke sini, mungkin harus mencari tempat yang hangat ya, kalau di sana di luar sana kan ada lembab, kalau misalnya dia lebih hangat. Tubuh ular yang sangat elastis bisa menyerang sambil melontarkan kepalanya sejauh satu meteran. Kalau untuk perusahaan besar, perusahaan juga kayak gitu belum, tapi ini masih anak kan. Jadi ini bukan ular yang tua gitu bukan, ini masih anak kan banget, masih di sil. Reaksi sanca yang satu ini sungguh di luar dugaan saya. Serangan cepat dengan membuka rahangnya lebar-lebar menandakan ia sudah sangat marah. Ini sanca kembang, kalau sanca kembang yang ada di Kalimantan itu warnanya bener-bener sil. Sil. Sil Feder dan punya semacam motif. Itu motifnya tuh Pak menguruh area penungudan bentuknya seperti jadi. Bulkuknya seperti jari-jari gitu. Bagus. Cuma kita lihat seperti batik ya. Padahal tentu saja batik juga. Ini sekarang ini hudan, sekarang ini hudan ya. Nah, sawitan seperti ini saya cekvi kuat. dari sarangnya untuk mencari makan, karena lembab, dan memang di saat bidang seperti ini, catwa lain, pemalia burung atau jenis reptile kecil lain itu biasanya lemak kalau di dunia, dan mereka tidak bisa terbang ataupun tidak bisa aktivitas secara seperti biasanya. Nah, reptile misal seperti ular ataupun predator lain itu memanfaatkan kondisi seperti itu untuk mencari makan. Bisa masuk ke tempat seperti ini, pokoknya yang kira-kira bisa jadi tempat sembuhi lagi burung, lagi jiklus, itu dia mencari ke sini. Nyari, sebenarnya tubuhannya bukan untuk tempatan burusa, untuk mencari mangsa Pak. Iya, cuma karena memang ini adalah wilayah tempatan mangsa, burusannya depan sendiri karena takut. Ini ular besar ya, cukup besar ukurannya, sekitar 3 meteran. Selain menggunakan gigi aglifanya yang sangat tajam, ular piton rituculatus juga memanfaatkan panjang tubuhnya untuk melilit guna melemahkan lawan atau mangsa. Kalau ini tidak berbisa? Kalau ini tidak berbisa. Tidak berbisa, dia punya gigi aglifah. Jadi giginya kayak semacam gigi bergaji gitu Pak. Ini kalau sekalian giginya kayak tadi, ini dia nyerang kas, barusan. Dia nyerang. Nah, kayak gitu dia langsung naik lagi ke atas. Jadi ketika dia udah menempel, sak, nililil. Dia tarik, dan dia mililit. Karena dia kelumpulin manusia dengan cara seperti itu. Di mililit, sak, di mililit, digigit, terus di mililit. Itu bahaya juga sih, biar tidak berbisa. Kalau misalkan sampai bisa robek, kan waduh. Ini kayaknya kita evakuasi Pak. Karena kalau misalkan kita biarin di sini juga kan khawatir, saya nanti malah kan. Kayaknya saya coba tak dulu. Saya coba tak dulu. Di gunung, hutan, gurun, dataran rendah, pemukiman hingga lautan, dapat ditemukan ular dari berbagai jenis. Namun demikian, sebagai satwa berdarah dingin, Ular jarang ditemukan di daerah-daerah bersuhu dingin seperti di dataran tinggi. Jadi kayaknya kita evakuasi Pak. Karena kalau misalkan kita biarin di sini juga kan, kalau misalkan kita setelah nanti malah kan. Bisa mati. Tapi ini juga masih anakan. Ini bukan ular yang tua gitu. Ini masih anakan banget, kecil. Kayaknya saya terlambat dulu Untuk melepas kembali piton besar dari kandang rusa Saya sengaja mencari lokasi yang memang cocok dan memiliki persediaan makanan cukup Agar ia bisa melanjutkan kembali kehidupannya tanpa kekurangan makanan Di sini aja pak, ini agak luas Simpan dulu pak, simpan dulu pak Lihat ini, ini habitat yang cocok buat saya ngelepasin urat sanca besar yang tadi kita temuin di kandang rusa Karena lihat ini, ini ada piton reticulatus juga, ukurannya sekitar kurang lebih 2,5 meter Dan lagi makan burung, lihat ini, ini jenis burung air Burung sejenis bango kecil yang emang nasibnya agak sedikit sial nih hari ini Karena dia diterkam oleh seekor sanca kembang ini Ini habisan yang cocok nih pak, kita lepas di sini aja itu Lepas ini boleh? Karena ini lihat, kita bisa nemuin uler yang jenis yang bisa makan lagi di sini Berarti stok makanannya masih banyak di sini pak Dan uler itu mudah-mudahan bisa hidup, yuk kita lepas ini aja pak Wah, nyaris saja salah seorang teman terkena gigitan piton yang sangat agresif ini Oke, coba lihat yang ini, yang ini memiliki kelainan kulit Nah, biasanya kayak gini Ular liar itu kalau misalkan diganggu ketika makan, dia akan melepaskan mangsanya seperti itu Oke, pak kita kayaknya kita jauhin pak Karena yang satu ini agak sedikit ganggu nih Dia nggak mau diganggu Jadi kita agak mundur aja, kita jauhin pelan-pelan, nggak apa-apa Setelah saya bisa kembaliin seekor ular besar kehabisan akhirnya Sekarang saya akan kembali, menuju ke kandang rusak kembali Untuk melihat pesa-pesa yang ada di sana